Intro Halo Halo selamat sore kita kembali lagi ke channel Riki Reef Fans kali ini saya akan mereview rute Reef Trends rute ini dari drive 1 ya Sumatra routernya dari perlanaan sampai 50 kita pencet langsung ya kita drive session nah disini kita langsung review saja ya mulai dari ujung rute lumayan agak padat ya ada hutan-hutan gini ada perjabangan eh bukan perjabangan ini stasiun ya ini kayak di hutan banget ya bagus banget asli padat kalian pasti betah buat dinas ya ini stasiun perlanaan oke drive 1 ini hutan-hutan semua ya ada jalannya juga lumayan tuh ya padat rute-rute nya ini ya tidak payah tadi free kita lanjut di samping-samping ada pohon pisang juga di sini kita lanjut terus nah ada jalan yang menuju ke sawah gitu ya kalau kalian sudah download gitu kalian ada disukukan suara burung-burung gitu ya bagus ini ada objek pertama objek sinyal elektrik ini ada pohon pisang kemudian ada rumah kubu gitu ya rumah di tengah sawah gitu ya ini asli gak ada ruang sama sekali padat banget kalian pasti betah ya untuk dinas kayak kereta-kereta gerbong barang gitu kan di Sumatera kan banyak gerbong barang ya nah kita lanjut ini ada tulisan selamat datang di kapoboten batubara oke ini ada jembatan jembatan nah ini saya pertama kali kayaknya review pakai dubbing gini tapi review pakai rute Sumatera kebanyakan dari kemarin kita review rute dari jawa ya 28 21 21 lebih banyak oke kita langsung lanjut kita ini ada jalan penyebrangan lagi nah disini ada objek pohon pisang banyak ya dan itu rapi banget ke perantakan kita lanjut ini ada sinyal kemudian ini ada jalan lagi rutanya lumayan panjang ya cuma 200 250 MB aja kalian bisa menikmati rutanya dan ini free kita lanjut ini ada jembatan ini ada sawah ya ada sawah tinggal panen aja padinya tinggal panen disini ada nah ada sinyal sinyal ada sinyal manual sinyal mekanik sinyal yang belum digital ya masih manual gini nah disini ada ini ada kabelnya ya kan kalau sinyal manual kan pakai masih pakai tuas gitu ya jadi pakai kawat gitu kita lanjut kemudian ada sinyal lagi sinyal manual nah disini ada rute 50 nah ini udah sampai kita ya lumayan buat kayak langsiran atau dinas 5 menit 10 menit lumayan ya disini ada vessel vessel kayak vessel manual juga ini bagus ya rutanya nah disini ini ini vipsnya kayak di desa banget ya wuhuh disini ada jalan juga ada perumahan beneran sumpah kayak di desa ada suara burung-burungnya kalian hmm disini ada rumah-rumah juga disini ada kereta ini ada jalurnya nah ini ada palang pertama ya palang pintu tapi pertama di desa iya bagus banget asli dah iya ada posnya pos pcl pcl ini sekar banget asli kalian kalau main ini kalian pasti melek banget dah rutennya dan kontrasnya itu bagus banget asli dah kita lanjut ya sampai mana ini kita lanjut terus ini ada debit lereng gitu ya ini ada jembatan ini ada palang pintu nah di ini ujung ini ujung rutanya ya nah jika kalian mau kalian bisa download di deskripsi saya ini milik re-trends facebooknya nanti saya sertakan linknya di deskripsi terimakasih setelah ini video akan saya saya tunjukkan cara pemasangannya terimakasih sudah menonton oke kali ini saya akan menunjukkan cara pemasangan rute dari retrans yang pertama kita extract forest grasshike nah jika sudah kemudian kita extract rute perlahanan limpulnya ini depthnya ya kita kita extract kita tunggu nah jika sudah kita pindah rutenya kita pencet rute kemudian kita klik titik 3 di atas pilih banyak kita pilih semua kemudian kita potong kemudian kembali kita menuju ke depthnya kita pencet ini paste oke jika sudah kita cari yang forest grass ini kita potong kita masuk ke rute tadi kita masuk ke depth terus kita paste lagi nah jika sudah selesai semua dijadikan satu kita pilih banyak nah jika sudah pilih banyak kita salin aja ya di android 13 ini jangan pernah petek apa pencet potong karena tidak akan tersalin semua kita pencet memori perangkat android data cari file trendnya nah ini com n3 vgames android kita pencet kita pencet file user data original nah kemudian kita pencet folder baru kita kasih nama h9 h9 sesuai urutan h9 yang buat ya misalnya saya terakhir buat h8 08 nah jika kita membuat urutan baru kita harus membuat h9 sesuai urutan aja nah jika sudah kita paste oke jika sudah kalian bisa langsung ke routenya ya dimasuk ke aplikasi trendnya nanti ada routenya terimakasih 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 terimakasih